Bacaan Kitab Suci Injil, Renungan, dan Doa, Tamit, 26 Mei 2022. Dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Inilah Injil Suci menurut Lukas, bab 24 ayat 46 sampai dengan 53. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada para murid, katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam baik Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah sabda Tuhan, renungan. Sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus meninggalkan pesan bagi para muridnya. Untuk memberitakan pertobatan dan pengampunan dosa kepada semua orang dimanapun juga. Berita itu disampaikan oleh Tuhan Yesus. Karena ia sendiri tahu bahwa dosa itu masih merajalela di mana-mana dan mempengaruhi hati banyak orang. Akibat dosa, dunia tidak pernah menjadi damai dan kehidupan manusia selalu terancam. Akibat dosa pula, muncul perkelahian, kekerasan, peperangan, pembunuhan, sikap saling merusak, dan hubungan baik menjadi retak. Akibat dosa itu sampai sekarang masih terus terjadi. Banyak orang dikuasai dosa, sehingga kehidupannya membawa dampak buruk bagi kehidupan orang lain. Mereka melakukan segala sesuatu yang hanya untuk kepentingan diri sendiri. Orang lain kerap menjadi korban dari egoisme dan keserakahan pribadi. Hal itu terjadi baik dalam keluarga, komunitas persekutuan, pekerjaan maupun dalam kehidupan masyarakat. Tidak hanya hubungan dengan sesama yang dirusak oleh dosa, tetapi juga dengan alam ciptaan. Alam tidak lagi dilihat sebagai sahabat kehidupan, Melainkan sebagai komoditas yang memberi keuntungan, dan tanpa batas mereka mengambil demi keuntungan pribadi. Akibatnya alam tidak lagi bersahabat, tetapi menjadi ancaman bagi semua kehidupan. Itulah sebabnya suara pertobatan harus terus diwartakan sampai sekarang, agar dunia menjadi damai dan keselamatan dirasakan di seluruh muka bumi. Dalam menjalankan misi kewartaan itu, Tuhan Yesus menjanjikan penyertaannya yang kekal. Ia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Melalui roh kudus, ia akan terus tinggal dan bekerja bersama-sama dengan kita. Bersama-sama dengan semua orang yang berkehendak baik untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih bermartabat dan beriman. Marilah berdoa, Tuhan Yang Maha Rahim. Aku mengakui bahwa banyak orang hidup dalam dosa dan kegelapan. Jadikanlah aku mampu untuk mewartakan arta pertobatan dan pengampunan bagi sesamaku. Semoga dengan penyertaanmu dalam roh kudus, aku semakin berani memberitakan Injilmu kepada diri sendiri, sesama dan semua makhluk. Amin. Salam Kasih, RHPE Channel Terima kasih telah menonton!